P.T. Prodia Widya Husada TBK menggelar serangkaian kegiatan Seminar Nasional sepanjang tahun 2023. Dengan mengusung tema besar Personal and Precise Partner For Your Health, seluruh rangkaian kegiatan ditujukan untuk menonjolkan eksistensi Prodia sebagai mitra kesehatan terpercaya masyarakat agar terus sehat dan dapat melangkah lebih jauh bersama Prodia. Seminar Nasional ke-36 di Kota Mataram pada Minggu 27 Agustus 2023 dengan tema autoimun, pahami sebelum terlambat, bertempat di Golden Palace Hotel Lombok, Seminar Nasional yang turut didukung, beberapa sponsor ini mengundang 150 peserta. Selain mendapatkan pengetahuan mengenai autoimun, peserta juga berkesempatan untuk mendapatkan voucher gratis pemeriksaan kolesterol total, asam urat, dan juga voucher spesial prize paket MCU Healthy Prodia. Prodia ini kan berulang tahun ke-50 tahun ya, jadi kita membuat seminar nasional ini di 50 kota gitu, untuk di Prodia Mataram sendiri itu kota yang ke-36 yang sudah dilakukan pay untuk dokter dan juga untuk masyarakat awam. Nah, kenapa kita mengangkat untuk tema autoimun ini sendiri? Sebetulnya mungkin kalau dilihat dari angka kejadian, autoimun ini tidak sebanyak penyakit-penyakit yang lain gitu ya, dibandingkan orang sakit hipertensi atau misalkan diabetes, itu lebih banyak gitu. Tetapi autoimun ini masih merupakan fenomena gunung es gitu ya. Jadi dulu orang mungkin angka kejadian autoimun ini kecil karena tidak ada marker pemeriksaannya yang bisa dilakukan gitu. Jadi tahunya sudah end stage, orangnya sudah meninggal gitu ya, sudah dekat-dekat mau meninggal, sudah fase akhir. Tapi dengan Prodia terus mengembangkan untuk pemeriksaan ini, baik untuk screening, diagnosa, ataupun untuk prediksi gitu ya, sekarang sudah bisa dilakukan. Tentunya yang ditemukan semakin cepat gitu. Orang dengan gejala awal gitu ya, datang ke dokter, keluhan itu, kita sudah bisa lakukan pemeriksaan itu jadinya, seakan-akan angka kejadian ini jadinya tambah banyak gitu ya. Padahal ya memang karena untuk mendeteksinya sudah bisa dilakukan lebih tinggi seperti itu. Nah, harapannya dengan seminar ini tentunya kita bisa memberikan informasi update tentang pemeriksaan autoimun gitu ya, kepada dokter-dokter di sini karena tentunya biasanya masyarakat ini nggak langsung datang ke dokter spesialis. Ya, untuk dokter autoimun sendiri mungkin di Mataram masih belum ada, sehingga di dokter penyakit dalam gitu ya. Nah, harapannya ini bisa disampaikan ke semua, baik dokter umum ataupun dokter spesialis gitu ya, mengikuti sehingga ilmunya bisa update gitu. Nanti kalau ada pasien dengan keluhan seperti ini, oh ya nanti bisa jenis pemeriksaannya pun yang update, yang ada di Perudia seperti apa, harapannya kita bisa membantu sih ya untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Secara keseluruhan ini kualitasnya bisa semakin baik seperti itu.